Pemirsa, sebenarnya kecelakaan beruntun bukan peristiwa baru yang terjadi di tol Cipularang. Pada tahun-tahun sebelumnya, kecelakaan beruntun juga kerap terjadi di ruas tol ini. Kontur jalan yang menurun, kondisi kendaraan yang tidak prima maupun kondisi pengembudi yang tidak fit menjadi sejumlah faktor penyebab terjadi yang kecelakaan maut. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan Arwimo langsung dari kilometer 92 tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Baru-baru ini kecelakaan beruntun kembali terjadi di kilometer 90-an dari tol Cipularang. Tepatnya di kilometer 92. Kecelakaan ini terjadi akibat adanya truk ronton bermuatan kardus yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian kehilangan kendali dari kendaraannya dan menabrak beberapa kendaraan yang melintas di ruas tol ini. Nah, kecelakaan ini melibatkan sebanyak 17 kendaraan dan memakan korban sebanyak 29 orang dengan rincian satu orang meninggal dunia, kemudian 7 orang luka berat dan sisanya menderita luka ringan. Nah, memang kalau kita berkaca ke belakang ruas tol Cipularang, yang tepatnya di kilometer 90-an ini memang rajin bisa dibilang sering terjadi kecelakaan beruntun. Bukan hanya truk, bus, namun juga kendaraan pribadi juga sering terjadi kecelakaan di area ruas tol ini. Nah, apabila kita mengutip pernyataan dari senior investigator dari KNKT disampaikan bahwa memang ruas tol dari tol Cipularang khususnya yang di kilometer 90 dari arah Bandung menuju ke Jakarta, ini memang kontur jalannya cenderung menurun. Kemudian kalau kita melihat dari struktur jalannya, struktur jalannya ini juga luas, kemudian juga mulus. Sehingga apabila pengemudi ini lengah dapat memasukkan gigi tinggi dan juga melaju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Padahal tentunya ini dapat berbahaya, karena apabila kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan juga truk ini hanya mengandalkan rem kaki saja, rem kakinya ini bisa overheat. Sehingga menyebabkan remblong yang biasanya menjadi alasan atau penyebab dari berbagai kecelakaan beruntun yang terjadi di heruas tol kilometer 90 ini. Dan juga disampaikan bahwa turunannya ini juga cukup panjang, ada sepanjang 4 kilometer. Sehingga kemungkinan memang pengemudi ini tidak sadar melaju kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian remnya belum dan tidak lagi dapat menghentikan kendaraannya. Nah disampaikan memang biasanya apabila truk, kemudian juga bus yang melaju di area kilometer 90-an ini dan kemudian mengalami kecelakaan ini. Biasanya yang terjadi adalah remblong atau removerheat. Kemudian apabila untuk kendaraan-kendaraan pribadi ini biasanya kehilangan kendali akibat melaju terlalu. Cepat apa lagi hal ini diperparah apabila kondisi kendaraan yang dibawa oleh pengemudi ini tidak dalam kondisi prima. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Fadillah, Syarafina, Arwin Warahman, Metro TV. Terima kasih telah menonton!